Kita akan menjadi orang mulia, orang hebat, baik di mata manusia, apalagi di mata atas. Bapak-Ibu, saya mengajar pemahaman sejarah umum, agar kita paham, menergi sedikit pertama, setiap serinat Allah itu, baik yang wajib, baik tidak wajib, ataupun larangan, maupun yang sunat atau yang mahrum, Allah hendak menjadikan kita menjadi orang-orang terbaik. Allah hendak menjadikan kita orang-orang mulia. Allah hendak menjadikan kita orang-orang terhormat. Kita baca, diwajibkan kita salat supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya kan? Diwajibkan kita haji supaya kita menjadi orang mabrut. Orang mabrut adalah orang-orang mulia, orang-orang terbaik. Diwajibkan kita zakat supaya kita menjadi orang-orang kaya. Saya tanya kepada bapak, ada gak orang yang rajin menjadikan zakat impan serikanya jatuh miskin? Hah? Ada. Orang yang rajin, rutin menjadikan zakat jatuh miskin, dia ada? Tidak ada. Sebaliknya orang yang rajin menjadikan zakat, kekayaannya bertambah-bertambah-bertambah ada? Ada. Ibu menjadikan impan serapak kurang belanja ibu di dapur? Tidak. Makanya Pak, zakat itu artinya bertambah-bertambah, berlipat-bertambah, bersih dan cuci. Diwajibkan kita berkuasa agar kita menjadi orang-orang tebak. Orang-orang mulia dalam bahasa Al-Quran yang dinamakan dengan mahal laku bentar pun. Di luar biasa bapak, dikalau ada yang menyatakan, menjalankan agama itu menghabiskan waktu, mubazir akal sehatnya tidak jarang menghidup. Ya? Nah itu korang dipahami. Dilarangnya kita mau judi, ya, supaya kehidupan kita kenal. Orang berjudi, tenang hidupnya. Tidak ada itu. Dilarangnya kita bersina, supaya jelas keturunan kita. Jadi setiap syariah Allah itu, baik perintah maupun lalangan, agar kita menjadi orang-orang terbaik. Sekarang kita kuasa. Kuasa punya tujuan dan kita punya target. Target kita adalah bagaimana kita menjadi orang-orang baik, orang-orang mulia, orang-orang berhormat. Agar kita menjadi orang-orang mulia, orang-orang terhormat. Tiga saja kriteria yang harus hidup, lahir bagi kita dalam bulan kuasa. Kalau yang tiga macam itu tumbuh, lahir dan hidup, terawat dalam hidup kita, insya Allah kita mendapatkan terhujudnya harapan dan target kita menjadi orang baik. Setuju? Setuju tidak? Biayanya tidak ada, caranya tidak sulit, waktunya tidak lama. Apa yang tiga target kita? Kalau takwa di sisi Allah sudah jelas, Bapak? Sekarang yang untuk kita nyamati, yang akan kita rasakan, nyamatnya hidup. Jadi target kuasa itu, takwa itu juga nyamatnya hidup. Bukan hanya di mata Allah, tidak. Kita juga merasakan nyamat itu. Apa yang tiga? Pertama, lahirnya, hidupnya, muncurnya, yang dinamakan dengan berpikir positif. Ada orang berpikir negatif? Hah? Hah? Ada apa? Salah saja orang, ada tak ketiga? Bapak pernah berpikir negatif? Bapak pernah, sini Bapak, sebenarnya. Tidak Bapak, sini Bapak. Sini Bapak, sebenarnya. Tidak Bapak, saya ingin Bapak. Sini Bapak, sebenarnya. Tidak Bapak, sini Bapak. Nah, tidak apa. Bapak, berpikir negatif, apa adalah pandangan Bapak itu? Nah, pikiran salah. Orang itu salah saja, tidak ada yang benar, tidak ada yang betul. Ketika Bapak berpikir negatif, itu Bapak senang, Pak? Hah? Tidak senang, Pak? Bikin berpikir negatif kepada istri, ada juga pernah. Bapak, pernah, tidak? Waduh, ya. Ini tidak apa-apa yang saya tanya. Istri ini salah saja, tidak benar. Ketika Bapak berpikir negatif itu, Bapak senang. Tidak senang. Iya, kan? Tidak senang. Tidak nyaman itu. Melihat kesalahan orang, mencari kesalahan itu, orang berpikir negatif itu. Kita tidak nyaman, kok. Iya, kan? Iya, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Bulan kuasa, mendorong kita, Bapak, mengkirim kita, supaya meninggalkan berpikir negatif. Apa sebab? Kalau kita berpikir negatif, mencari kesalahan orang, berbunyi riba segala macamnya, kuasa Bapak paksa, tapi nilainya tidak ada. Ibu-ibu, karena tidak berpikir negatif. Ado, ya. Istri yang curiga sama suami, ada. Ado, ya. Orang tua yang curiga sama anak, ada. Ada. Anak yang tak percaya kepada orang tua, ada. Ada. Merdua sama manantuan, ada. Ado, ya. Kalau kita berpikir itu, Bapak, kita tidak mendapatkan kenyataan hidup. Tidak nyaman kita. Iya, kan? Tidak akan pernah nyaman. Kalau selama ini kita dalam berpikir hidup, saya jadi negatif, ya. Tidak akan nyaman kita hidup. Bulan kuasa, mengkirim kita, mengajak kita, mendorong kita, supaya jangan kita berpikir negatif. Kalau kita berpikir negatif, Bapak, kita rusak nilai. Kuasa kita sah, tapi nilai bagaimana kita rusak. Allah mengatakan, wala tajasas. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang. Jangan kamu mencari membuka air orang. Jangan kamu selalu menuduh-menuduh orang. Baik suami, istri, anak, bertuah, orang lain, stop hari ini. Jangan berpikir negatif. Setuju? Di kelompokan kami, silakan saja. Iya kan? Kalau jangan kita kepada orang lain, lalu kalau orang lain kepada kita bagaimana? Orang menuduh kita, orang memfitnah kita. Ya? Apa jawaban kita? Wahizat khataman pun jahilunan, kolu salamah. Nah, apa lah ini, tempat ya. Kalau datang orang jahil, memfitnah kita, mengandu dobar kita, menuduh kita, apa sikap kita? Kau terima Koyuh Koyuh Salamah Katakan Alhamdulillah Tapi kalau bapak lawan Bapak kandang Itu bapak kandang sakit Jadinya Cobalah kalau tidak percaya bapak Kan ada orang menunggu Tidak terbukti Bapak lawan Bapak jadi bodoh Orang yang menuduh Orang yang mempina adalah orang bodoh Kita lawan kita jadi bodoh Ya Makanya Kalau ada orang mempina kita tidak terbukti Alhamdulillah selesai masalah Itu pertama Bangun Kehidupan berpikir Positif dalam hidup kita Puasa Mendorong, mendajak, mengirim kita Supaya lahir Hadir dalam diri kita Yang namanya Berpikir Positif Yang kedua Orang hebat Orang mulia Orang takwa Orang yang selalu Menata hatinya Menjaga hatinya Jangan sampai hatinya Berpenyak Berpenyakit Ada ada orang yang hatinya sakit Banyak ya Beli HP baru Mati jual sakit juga Ya kan Ada ada Beli moda baru Beli bapak ya Beli mobil Beli mobil Dia masuk rumah sakit Kapan kita Banyak hati Kapan kita mau Banyak hati Hidup seperti itu Apakah dengan sakit hati Benci Selesai Besaran Kita bertambah Seksara Apalagi Pemkuasa Menjat rumah Orang sebelah Dianat Bidur matanya Ganti Orang Dia bertambah Sakit Dibinya Orang Fusi baru Dia berkelahi Dengan Suaminya Kapan kita Mau Dia mati Hidup Bidimu Ya Allah Tidak Menginginkan Seperti itu Akan Sudah tahu Kita Kalau sekarang Namanya WA Kalau dulu Namanya SMS Ada Senang Melihat orang Susah Susah Melihat orang Senang Kalau Ada SMS Itu dalam Hidup Kita Tidak Menyemati Hidup Kapan Kita Menyemati Hidup Datang Datang Adik Suami Kesini Ini Apapun Datang Lagi Buat Luganya Susah Pulang Nanti Datang Pula Kakaknya Kesini Ya Allah Kemarin Adik Baru Kesini Kita Kita Bonus Bonus Jangan Berpikir Orang Lain Akan Membahagiakan Kita Termasuk Istri Istri Bapak Pak Haji Bisa Membahagiakan Pak Haji Apa Apa Contohnya Yang Membahagiakan Pak Haji Dilayani Setiap Hari Kewajiban Dia Pak Haji Kan Lain Tidak Tidak Marah Tidak Marahkan Pak Haji Tidak Benci Tidak Pak Haji 3. Bulan kuasa mendidik kita orang hebat, orang mulia Apabila kita mampu melahirkan atau menghadirkan dalam hidup Yang namanya prinsip peduli Kita peduli mak Kita harus peduli dengan orang lain Tidak boleh hidup sendiri Ya kan? Tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri Tidak boleh Kan ada di dalam hadis nabi bapak, ibu-ibu Kalau memasak kulai Coba lanjutkan maksud hadis itu Kalau memasak kulai, lebihkan kuahnya Untuk siapa? Untuk terbangga Coba bayar Dan ikannya enggak lah Pulanya jadi juga Artinya agama kita mendorong Supaya enak bersama Bahagia bersama Senang bersama Itu pak Itu pak Bulan Ramadan Puasa Contohnya pak Apa kata nadi? Ah Ini Berikan perbukaan kepada orang yang berpuasa Artinya apa? Peduli kita Kita makanan banyak di rumah Tapi ada tetapnya Tapi ada tetapnya Anak nyok Tim orang miskin Di samping Sebelah kita Tidak mau kita memberi Coba bayangkan Kalau itu ada pada diri kita Coba kalau itu ada pada diri kita Bapak Kita di saat itu berada pada posisi yang tidak punya Lalu tetapnya kita Makan enak Apa rasa ini? Ibu merasa Di sini sakitnya Iya kan? Untuk itu Ibadah kuasa Mendorong Mengajak Mengkiri kita Supaya bahagia bersama Miemban bersama Menjadi orang mulia Secara bersama Itulah karakter Orang mulia Orang hebat Yang tidak ditumpukan dalam bulan kuasa Mudah-mudahan Kita yang berhadir ini Adalah bahagia Yang akan diwujudkan dalam bulan kuasa ini Artinya Orang-orang mulia Orang-orang terhormat Yang karakternya tadi selalu berpikir positif Yang kedua Jiwanya kenal Yang ketiga Langsung Rasa hidup penuhi diantara kita Untuk itu Pertama Agar kemuliaan itu ada pada diri kita Pertama Kerjakan puasa dengan penuh iman Jangan karena didorong oleh orang Segar karena orang tidak ada kegunaannya Ya Yang kedua Wakti sabar Selalu perhitungkan Mana yang bermakma atau tidak Mana yang merusak atau tidak Mana yang akan mengganggu atau tidak Terhitungkan selalu Jangan abai Ya Yang ketiga adalah selalu berhati-hati menjaga Tingkatkan ibadah kita Perbanyak yang sungai Yang wajib Tingkatkan kualitasnya Yang peduli dengan orang lain Kemudian Bangun kebersamaan Membangun kepedulian diantara kita Insyaallah Kita menjadi orang-orang kuliah Orang-orang hebat Banyak maaf Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustazio Sabal Terima kasih Terima kasih.